Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung Jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya Jangan dilupa, jangan lupa Oke, sebelum kita memulai video ini Kita jangan lupa untuk seruput kopinya Kencangkan sabuk pengaman Mari kita mulai Pada episode sebelumnya dicaritakan Kesadaran Shoyan ditarik ke dimensi lain Yang mana hal itu merupakan kenangan orang terdekat Shoyan Selanjutnya, tiba-tiba ada manusia kucing yang menghampiri Shoyan Ternyata itu adalah sosok dewa keabadian Dan scene pun berganti Ketika melihat ekspesi Shoyan Yang sedikit kecewa Sudut mulut dewa keabadian itu perlahan terangkat Seolah-olah dia sengaja menggoda Shoyan Apakah kamu ingin mempelajari seni kendali waktu yang sebenarnya? Tanya dewa keabadian itu Dan Shoyan pun segera mengangkat kepalanya untuk menatapnya Apa maksud senior dengan seni kendali waktu yang sebenarnya? Tanya Shoyan yang mulai bingung Ya, itu adalah teknik pembalikan waktu dari keabadian Ucap dewa keabadian itu Dan Shoyan pun menunjukkan jam pasir yang ada di depannya Dan kembali bertanya Karena waktu tidak ada Bagaimana bisa dibalik? Tanya Shoyan Hah, masa depan memang tidak terlihat Jadi, tidak ada pembalikan Itu hanya berlaku pada tahun-tahun sebelumnya Tetapi, ada seni membalikan waktu yang sesungguhnya Jika perubahan yang terjadi setelah pembalikan Itu akan berkejar pada dirimu Ucap dewa keabadian itu Dan mata Shoyan pun berbinar ketika mendengarnya Jadi, berapa kali seni pembalikan waktu ini bisa digunakan? Tanya Shoyan kembali Shoyan pun mau tidak mau harus bertanya Karena ketika dia pergi ke Wahyu untuk penyelamatan nyunyun Shoyan menemukan bahwa waktunya telah salah Tetapi, dia tidak tahu apakah dia pergi ke masa depan Atau kembali ke masa lalu Lalu, menurut sang dewa keabadian Jusang harus menggunakan kekuatannya Untuk membalikan waktu Untuk mengirim Shoyan ke masa lalu Lalu merubahnya Shoyan tidak menderita apa yang disebut dengan dampak dari baik atau buruknya Tentu saja, mungkin efeknya diberikan kepada orang yang melemparkannya Itu berdampak pada sosok Jusang Selama kamu tidak tahu Kamu dapat kembali ke Pan saja setelah kamu terlahir Tetapi, jangan salahkan aku Karena tidak mengingat kamu Bahwa kamu mungkin tidak tahu bagaimana mati Ketika kamu melakukannya terlalu berlebihan Ucap dewa keabadian itu Dan setelah mengatakan ini Shoyan pun mengerti bagaimana sang dewa tertinggi melakukannya Apakah senior yang menciptakan seni kendali waktu ini Dan apakah senior juga Pernah memberikannya kepada orang lain Di kehidupan lampau Tanya Shoyan dengan ragu-ragu Shoyan pun sepertinya tidak tahu Bahwa Jusang telah membuat Shoyan merasakan seni kendali waktu ini Dan sang dewa keabadian pun Tersenyum ketika dia mendengarkan kata-kata itu Tentu saja tidak Aku adalah pecipta seni pengendali waktu ini Ucap dewa keabadian Keragu-raguan ini Membuat Shoyan terkejut Shoyan sudah mengerti di dalam hatinya Bahwa sebagian besar waktu ini Berasal dari sosok dewa keabadian Dan dia hanya mengajari orang dasarnya saja Akhirnya Shoyan pun menangkupkan tinjunya Dan menunggu sosok dewa keabadian itu Menyerahkan seni pengendali waktu ini kepadanya Kemudian Dewa keabadian itu Mengangkat kelopak matanya sedikit Dan terlihat Bahwa jam pasir di depan Shoyan Langsung berubah menjadi cahaya keemasan Dan tenggelam ke tengah alis Shoyan Segera Shoyan pun merasakan tapak tangannya panas Dia pun mengangkat tangannya Dan tiba-tiba Tanda seperti jam pasir perlahan muncul di telapak tangannya Hah Tetapi Aku harus mengingatkanmu Bahwa jika kekuatan ini Melebihi kisaran yang dapat kamu tanggung Jika terjadi kesalahan yang tidak dapat diubah Maka tidak ada yang akan tahu Apa yang akan terjadi nanti Karena Apapun bisa terjadi Ucap dewa keabadian Dan Shoyan pun Mengangguk Meskipun tidak ada kebutuhan khusus untuk saat ini Tetapi Dengan teknik yang cukup untuk dipajari Itu dapat menghindari kebutuhan yang tidak terduga Gumam Shoyan Terlebih lagi Tidak sopan jika aku memiliki begitu banyak keterampilan bertarung tingkat tinggi Ucap Shoyan sambil mengapalkan tinjunya Dan menatap dewa keabadian itu Sosok dewa keabadian itu pun tercengang sejenak Dan segera Hauru emas pun diam-diam muncul di dalam benaknya Teknik ini Terlalu menggunakan kekuatan energi yang melimpah Aku tahu bahwa energi emas ini cukup bagimu untuk melakukan lima kali pengendalian waktu Dan mundur ke waktu sebelumnya Ucap dewa keabadian itu Setelah mendapatkan kekuatan dari dewa keabadian Shoyan pun dapat memastikan Bahwa Yusi menggunakan teknik ini Untuk menghadapinya saat itu Dan seperti yang diharapkan Dewa keabadian juga menugrahkan jiwa pada sosok Yusi Apa yang dipikirkan Shoyan saat ini Adalah bahwa dewa keabadian di depannya Mungkin tidak hanya mengajari dirinya Sejauh menyangkut kepribadiannya Selama dia bisa mengatakan sesuatu yang baik Dan terus menyanjungnya Seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan teknik pencampuran jiwa darinya Namun dibandingkan dengan esensi teknik pencampuran jiwa Yang merupakan sumber kekuatan Itu lebih jarang Setidaknya Kekuatan semacam ini sangatlah langkah Kekuatan semacam ini Dimiliki oleh dunia itu sendiri Dan sepertinya Dewa keabadian ini dapat memberikannya sesuka hati Jadi dia pasti memiliki kekuatan asli yang luar biasa Bisakah aku menembus keabadian ini sekarang? Tanya Shoyan sambil menatap dewa keabadian itu Untuk kekuatan asli keabadian Kamu sudah memperoleh kualifikasi untuk menjadi kaisar keabadian Tetapi Untuk mencapainya Kamu tidak perlu memiliki kekuatan tersebut Dan kamu juga harus memiliki kehendak keabadian Jawab dewa keabadian itu Dan Shoyan pun menunjukkan keraguan saat mendengarkan kata-katanya Kehendak keabadian? Apa itu kehendak keabadian? Tanya Shoyan dengan ekspresi bingung Kata-kata Shoyan pun terdengar sedikit bodoh Tetapi Sebenarnya Dia hanya ingin sang dewa keabadian itu Terus tersenyum Dan dia Hanya ingin meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin Apapun metode yang digunakan Shoyan Tidak keberatan lagi Nah Lupakan saja Aku sudah sangat bosan Aku masih berharap kamu bisa menjadi lebih kuat secepatnya Dan akan lebih menyenangkan saat kamu melakukannya Ucap dewa keabadian itu Sambil menghala nafas Dan melambaikan lengan bajunya Ini adalah anugerah kedua yang aku berikan kepadamu Apakah kamu menyadarinya atau tidak Itu tergantung pada pemahamanmu sendiri Namun Jika kamu tidak dapat beristirahat dengan tenang Bahkan menggunakan ini Maka aku akan menarik kembali seni kendali waktu yang sudah aku berikan Ucap dewa keabadian itu Ketika suara dewa keabadian masih terdengar di telinga Shoyan Kekosongan di sekitarnya pun tiba-tiba menjadi lebih terang Dan langit juga telah muncul Lalu pada saat Shoyan menundukkan kepalanya Dia melihat gurun terkubur di penggelangan kakinya Dan sekitarnya dengan cepat menjadi gelap gulita Pada saat ini mata Shoyan pun tiba-tiba terbuka Dan aura kuno keluar dari tubuhnya Bahkan ada cahaya kemasan di matanya Dan kekuatan keabadian yang berada di samping jantungnya pun Ini masuk ke dalamnya Melindungi adalah kandak abadiku Gumam Shoyan di dalam hatinya Dengan penggabungan dari kekuatan keabadian ini Jantung Shoyan berubah menjadi emas Dan pada saat yang sama Kekuatan keabadian di sekitarnya juga melonjak dari kehampaan Dan mengalir ke dalam jantungnya Shoyan yang tengah duduk bersila pun Memancarkan aura yang mendominasi Dan auranya yang telah mengalami perubahan ini Tampaknya mampu mengguncang bumi Sampai-sampai di sekitarnya Terasa berada di jaman kuno Peranah kaisar keabadian tiba seperti yang dijanjikan Pada saat yang sama Shoyan merasakan roh dunia yang awalnya ilusi baginya Meskipun ratu dunia sensi dan ratu dunia swanyin Telah membicarakannya sepanjang waktu Shoyan tidak pernah merasakan keberadaan roh dunia ini Namun pada saat merobos keabadian Shoyan akhirnya merasakan keberadaan ini Akan tetapi keberadaan semacam ini Tidak dapat ditampilkan dengan sangat jelas Jika hanya menggunakan esensi kekuatan Dan vitalitas keabadian Itu karena roh dunia ini Diintergasikan ke dalam kehendak dan jiwa Shoyan Sehingga keberadaan tersebut dapat dirasakan dengan jelas Keabadian bumi yang selalu membuat Shoyan penasaran juga terungkap Dan meskipun Shoyan memiliki avatar tubuh abadi Itu tidak memiliki keinginan untuk menjadi keabadian Tubuh Yuan Shen yang ada di tangan Shoyan Lebih seperti boneka untuk membantunya bertarung Namun sebelum Shoyan benar-benar memahami kehendak keabadian Tubuh Yuan Shen tidak akan bisa mengandunglahkan kekuatan yang sebenarnya Dalam pertempuran, kebanyakan dari setiap orang akan mengandalkan kekuatan keabadian untuk dihancurkan Penggunaan kekuatan keabadian ini mungkin bukan yang diketahui Shoyan sebelumnya Itu karena kekuatan keabadian berbeda dengan vitalitas Kekuatan semacam ini mengandung aturan langit dan bumi Oleh karena itu, hauranya sangat kuat Ketika merasakan kekuatan keabadian yang ada di jantungnya Meskipun Shoyan menggunakan kekuatan itu sebelumnya Shoyan hanya menggunakan tubuh avatar untuk menampilkannya Dan itu masih terasa aneh Tapi ketika Shoyan memiliki kekuatan tersebut Dia dapat merasakan kekuatan itu untuk menjadi dirinya sendiri Hah, ternyata yang dibutuhkan untuk kerobosan menuju keabadian adalah roh dunia Tapi memang benar Karena vitalitas dapat diperebutkan Atau dapat diperoleh dengan kekayaan langit dan bumi Gumam Shoyan di dalam hatinya Energi dunia ini adalah ilusi Dan Shoyan tidak tahu bagaimana cara mendapatkannya Jadi, mengenai masalah kultipasi Shoyan harus meminta nasihat Sang Ratu Namun, Shoyan tidak terlihat cemas Dan dia berencana untuk mempaatkan Istana Dewa Pemburu Hanya saja, tubuh fisik Shoyan tidak bergerak Dan dia menggunakan tubuh Yusi untuk melaksanakan rencananya Ketika menet sosok Yusi yang tampaknya tidak dalam masalah serius Kerumunan Istana Dewa Pemburu pun kembali ramai Dan tatapan mereka seperti sosok yang cukup senang Meskipun saat ini sosok Yusi terlihat masih jauh Semua orang sudah siap mematuhi perintahnya Dan itu memang perlu untuk mempertahankan otoritas Istana Dewa Pemburu Namun, masih ada masalah dengan satu sosok Dia memandang Yusi dengan sangat bingung Matanya sangat suram Dan dia merasa bahwa pemimpinnya ini Memiliki perubahan temperamen yang sangat besar Pada saat berikutnya, sosok Yuan Wei tiba-tiba mundur Dan dia menetap Shane dengan ketakutan Tidak, kamu bukanlah pemimpin kami Ucap Yuan Wei Dan Shane pun akhirnya tersenyum Itu karena masalah ini sudah disebutkan di awal diskusi Kemudian terlihat Tuh ada beberapa sosok yang mulai bergerak cukup jauh ke belakang Akan tetapi, energi dan darah mereka tiba-tiba melonjak Dan segera tubuh mereka meledakan diri sendiri Tentu saja, tindakan itu bukan karena mereka ingin melakukannya dengan sengaja Tetapi, darah jiwa mereka ada di dalam formasi pengubah awan langit Karena setiap orang yang bergabung dengan istana dewa pemburu Harus menyumbangkan darah jiwa mereka Dan darah jiwa itu dikirim ke dalam formasi tersebut Meskipun Shane tidak memiliki ingatan tentang Yuzi Setelah mendapatkan tubuhnya, dia menemukan hubungannya dengan formasi itu Dan juga merasakan darah jiwa Yuan Wei Jadi, saat ini Shane hanya perlu menggarakkan pikirannya Dan dia bisa menggunakan darah jiwa ini Untuk melenyapkan keseluruhan sosok Yuan Wei ini Di sisi lain, setelah munculnya adegan ini Yuan Wei akhirnya yakin bahwa sosok Yuzi ini benar-benar berbeda Dan itu telah menjadi orang lain Segera, Yuan Wei pun tiba-tiba menetap Shane yang sedang duduk bersilah Dasar sampah! Kamu sudah membawa pemimpin kami pergi Semuanya dengarkan perintahku Dia sudah membunuh semua tubuh Tuan Istana Dan tubuh aslinya bahkan telah ditangkap olehnya Mari kita pergi bersama dan membunuhnya dengan segala cara Ucap Yuan Wei sambil berteriak keras Detik berikutnya, sosok Yuan Wei pun dengan paksa menekan energi dan darahnya Dia langsung bergegas menuju sosok Shane yang sedang duduk bersilah tanpa melihat ke belakang Tampaknya, bahkan jika dia tidak bisa menghentikan ledakan ini Yuan Wei masih akan bergegas ke arah Shane seorang diri Bahkan, jika aku mati Aku harus menuangkan kekuatan terakhirku ke dalam senyuman Tuan Istana Jika saja, sebelumnya Tuan tidak gegabah Orang itu pasti sudah lama terbunuh olehku Ucap Yuan Wei yang terlihat bahwa matanya penuh dengan keengganan Namun setelah dia selesai berbicara Tubuh Yuan Wei membekak secara tiba-tiba Dan meledak menjadi kabut darah Tapi ternyata, dia masih ratusan kaki jauhnya dari Shoyan Dan tampaknya, jarak seperti itu sama sekali tidak bisa menimbulkan ancaman bagi Shoyan Epic dari ledakan tubuh Yuan Wei ini Segera membuat ruang di sekitarnya kembali mengeluarkan suara ledakan yang dasyat Dan mata semua orang pun sekali lagi tertarik pada pusat ledakan Meskipun ada ratusan kaki jauhnya Dampaknya tetap tidak bisa diremehkan Namun, Shoyan tidak panik Dia dengan tenang bangkit dan mundur cukup jauh untuk menghindari efek ledakan Akan tetapi, efek ledakan diri Yuan Wei ini membuat semua orang ketakutan Dan mereka semua pun panik dalam sekejap Hal-hal tersebut terjadi begitu cepat Sehingga tidak ada yang tahu apa yang terjadi Bahkan sepertinya tidak ada yang percaya apa yang dikatakan Yuan Wei ini Karena sosok Yusi masih ada di sana Dan tidak ada yang berubah Tapi, ledakan diri Yuan Wei ini Benar-benar mengejutkan pihak Istana Dewa Pemburu 8 Dewa Agung yang asli pun sekarang hanya tersisa sedikit Dan dampak dari kehilangan tuan istana mereka Juga masih sangat membekas Pada saat ini, ada keributan di Istana Dewa Pemburu Tapi, karena kebanyakan orang tidak tahu apa yang terjadi Mereka semua pun menunggu sosok Yusi mengatakan sesuatu Namun, ketika melihat Xiaoyan dan Yusi di langit Sepertinya mereka tidak berniat bertarung lagi Tetapi, pada saat ini Di bawah tatapan semua orang Kedua sosok itu berdiri tegak Lalu bergerak maju untuk saling berdekatan Tidak hanya pihak Istana Dewa Pemburu Tetapi juga pasukan yang berkobar Melihat pemandangan itu dengan rasa ingin tahu Yusi adalah langkah keempat kaisar keabadian Dan Xiaoyan sendiri juga telah menembus keabadian Tapi, dalam hal energi keduanya Tidak hanya satu orang yang merasakan Karena pandangan kebanyakan orang Juga tertuju pada sosok Xiaoyan Sepertinya, meskipun Xiaoyan baru saja membuat terobosan Dia ternyata memiliki sesuatu yang tampaknya Lebih kuat dari sosok Yusi Kekuatan semacam ini tidak berwujud Dan berbeda dengan kekuatan penindasan Itu adalah sejenis aura yang berasal dari dirinya sendiri Di bawah tatapan semua orang Kedua sosok itu perlahan bergabung Dan itu saling tumpang tindih Sepertinya, akan berubah menjadi seseorang Sisi istana dewa pemburu yang awalnya gempar Kini menjadi sepi sunyi Dan perasaan mati lemas ini Membuat mereka bertanya-tanya Apa yang harus dilakukan selanjutnya Setelah kedua sosok itu bergabung Tubuh Yusi pun menghilang Hanya Xiaoyan yang tersisa berdiri di udara Sambil memandang pasukan istana dewa pemburu Sekarang, Yusi sudah benar-benar menghilang Sedangkan untuk sosok lainnya Dari pihak musuh Yang tidak akan mempersulit mereka Segera, dengan gerakan pikiran Semua darah jiwa dalam formasi pengubah awan langit pun tersabar Dan itu bergegas kembali ke dalam tubuh masing-masing Adegan ini pun membuat semua orang merasa terkejut Tapi, yang tidak banyak berbicara Dan dia tidak tahu harus berkata apa Semua orang ini berada di bawah komandan Yusi Namun sekarang dia sudah tidak ada Tentu saja, tidak ada artinya lagi untuk terus menunjukkan diri Sebagai anggota istana dewa pemburu Yang telah mendapatkan kembali darah jiwanya Kemudian, setelah menyelesaikan urusan dengan istana dewa pemburu Matasyeon pun menoleh ke arah tahta tanduk naga di kejauhan Ketika Matasyeon tertuju pada tempat tersebut Sudut mulutnya sedikit terangkat Dan dia merasa ingin pamer kepada sang ratu Karena keberhasilannya Namun, ketika Sean pergi mencari sosok sang ratu Dia menemukan bahwa sosok cantik yang selalu duduk di tatanya itu Telah menghilang Setelah tidak melihat sosok sang ratu Sudut mulut Sean pun menjadi datar Dan ekspresinya menjadi acu tak acu dalam sekejap Hayalah, jangan bermain-main lagi seperti ini Cepatlah keluar Ucap Sean dengan perlahan Alasan mengapa Sean melakukan ini adalah karena dia tahu bahwa sang ratu pasti akan mendengarkannya Yang benar saja Apakah kamu ingin pergi tanpa pamit? Gumam Sean dengan menyesal Itu karena dia tahu bahwa perpisahan ini mungkin akan menjadi perpisahan selamanya Setelah Sean selesai berbicara Dia ternyata masih belum mendapatkan tanggapan dari sang ratu Tapi, dengan kekuatan Sean saat ini Bahkan jika sang ratu berada di sampingnya Sean tidak bisa merasakannya sama sekali Jadi, selama sang ratu tidak mau menunjukkan sosoknya Tidak mungkin untuk menemukannya Apakah kamu dan Zuzang sama-sama tidak bertanggung jawab? Keluarlah untuk Kuyuan Er Ucap Sean sambil mengapalkan tinjunya Suara marah Sean pun bergema di kehampaan Dan pasukan yang berkobar pun merasa aneh ketika melihat senyum marah Sean Namun, pada saat dia memanggil nama asli sang ratu Semua orang pun menyadari bahwa dia sedang mencari sosok cantik itu Tentu saja, siapa yang tidak merasakan kehilangan Sang ratu yang sebelumnya selalu duduk di singa sananya Kini telah menghilang Hal ini pun menjadi kehancuran bagi Shoyan Ketika sang ratu diam-diam untuk pergi Yuan Er, kamu tidak bisa melakukan ini Ucap Shoyan yang masih sangat marah Jelas, bahkan dia tidak ingin perpisahan seperti ini Setidaknya, dia masih ingin melihat sang ratu untuk terakhir kalinya Sepanjang perjalanan, sang ratu banyak menciptakan kenangan indah bersama Dan juga banyak membantu Shoyan Terlebih lagi, dia memiliki hubungan terikat dengan sang ratu Meskipun Shoyan dipaksa, tetapi tidak dapat disangkal Kalau Shoyan masih memiliki perasaan terhadap sang ratu Bagaimana jika aku bersedia mengakui bahwa aku jatuh cinta kepadamu Sekarang, apakah kamu akan muncul? Ucap Shoyan kembali Tepat, ketika Shoyan menjadi semakin marah di depannya Wajah cantik dari sosok sang ratu pun tiba-tiba muncul di sampingnya Dan dia tampaknya sangat senang ketika melihat senyum marah Shoyan Tanpa menunggu lama, Shoyan pun langsung menatap sang ratu yang tiba-tiba muncul itu Lalu, dia menekan kepalanya Dan dengan cepat, Shoyan pun mencium bibir sang ratu dengan sangat ganas Sebenarnya, sosok sang ratulah yang selalu menjadi yang pertama Mengambil inisiatif menyerang Dan Shoyan selalu dalam keadaan pasif Jadi, adegan ini membuat sang ratu semakin tidak bisa menduganya Pada saat ini, Shoyan dengan kasar mencium bibir sang ratu tanpa henti Namun, sang ratu juga tidak tinggal diam Dia segera melingkarkan satu tangannya ke leher Shoyan Dan tangan yang lainnya bergerak ke bawah untuk meraih pisang milik Shoyan Keduanya saling membalai satu sama lain Dan mereka tidak pernah berpisah untuk waktu yang cukup lama Pada akhirnya, sang ratulah yang berinisiatif untuk memisahkan Karena sudah puas membelai pisang Shoyan Bahkan, ada banyak bekas tupang di leher sang ratu Tapi, tentu saja adegan yang penuh gairah ini Disaksikan oleh istana dewa pemburu dan pasukan yang berkobar Jika dunia suanyin akan terus hidup Maka cerita ini pasti akan ditulis ke dalam sejarah dunia suanyin Yang berusia ratusan ribu tahun Dan menjadi topik yang dibicarakan semua orang Tenanglah dan jangan khawatir Aku tidak akan menghilang dengan mudah Ucap sang ratu sambil menghibur Shoyan dengan senyuman Jika tidak ada yang harus dilakukan Bisakah kamu Yuan R tidak bermain-main seperti menghilang tanpa jejak? Tanya Shoyan yang kini sudah kembali tenang Ah, baiklah Jika itu keinginanmu Ucap sang ratu yang masih tersenyum Tapi, meskipun begitu Masih ada kesedihan di matanya Terima kasih banyak Ucap Shoyan Dan sebenarnya Masih ada banyak kata di dalam hatinya Tapi, sepertinya Kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya Dan, cerita pun berakhir Sampai jumpa di episode selanjutnya Membeli kubis sama Pak Lubis Cerita habis Kopinya pun habis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di sebabnya Terima kasih telah menunggu Jika ini menerima penasaran Dan setiap Terima kasih telah menangkap Sehingga Sekarang tidak bisa tuntuk Kata-kata sahaja Jika tidak menangkap Jika ini menangkap Kata-kata Terima kasih telah menonton!